Menurut tadi mereka pakai, mereka nggak kasih ke arah sisinya MDA Tapi setelah Serena, siapa yang bakal di-bear? Apakah di sini Matilda yang berhasil bisa di first pick atau Ivy atau dari... Chang? Iya, atau Granger? Dan Matilda. Matilda yang lebih dipilih untuk dibuang dari pertarungan sengit antara dua tim ini. Iya, dan kemungkinan besar di sini Granger bakal jadi salah satu priority pick Buat teman-teman dari Seven Heaven, karena teman-teman yang kemarin hobi banget sih pakai Granger Granger-nya tuh No Cure sih Iya, dan ini kemungkinan besar bakal diambil sama sisinya Seven Heaven mengingat itu salah satu kunci yang penting Tapi ternyata, mari bermain bersama Chang'e yang dipilih oleh tim Seven Heaven Iya, bisa jadi voice over, yuk! Iya, yuk kita jadi voice over Bobo Legend aja Dan Chang'e merupakan salah satu hero yang balik lagi kuat banget untuk di high ground-nya Iya, betul. Apalagi kan dia meteor shower-nya itu, aduh keselin banget sih sebenernya Kalau timing-nya pas ya Waduh, dan kita lihat di sini dari tim MBR sendiri Oh, Alice dan juga Granger Sebenernya kalau kita ngomongin terang-terang, Alice itu ter-counter dengan kehadiran dari seorang Chang'e Karena itu ketika dia melakukan meteor shower, walaupun Alice lagi melakukan blood out-nya tetap masih bisa terkena damage Iya, tetap damage-nya tuh bener-bener kebrush banget gitu kan Oh, kita lihat di sini dari tim Seven Heaven sendiri Kalau udah ada Alice, kalau mau support Triss pakai aja yang namanya Lunok sih, seru sih itu Iya, tapi yang dipilih lebih dipilih Oke Benedetta, sorry Rafaela Rafaela dan juga dari Suri Barat Yes Ini untuk counter juga kalau misalnya sampai-sampai Ini si Ical mau pakai lagi yang namanya seorang Benedetta Tapi kita lihat di sini, kita juga terlepas begitu saja Ura Endes dan langsung diamankan oleh tim MBR sendiri Wow, sideline-nya MBR ini alat-alat sekali guys Tapi memang MBR bener-bener smart banget band Lunoks Oh iya Tapi kita belum tahu nih Karena itu adalah hero yang kemarin dipakai sama Riz Dan Lunoksnya bener-bener annoying banget, mau dilawani ke arah Alice, mau dilawani karena apa Wow, tapi lebih memilih untuk membuang Ivy Oke Ini bakal jadi big question sih, apakah dari Seven Heaven bakal ngambil ke arah Lunoksnya? Atau justru dari MBR kan karena dia yang pick pertama Karena dia bakal nge-pick dulu Lunoksnya Karena itu masih possible juga untuk diambil sama temen-temen dari MBR Mengingat di situ ada seorang Barats Tapi Hilda yang dibuang, wow menarik Kenapa Hilda? Oh tapi kemarin tuh aku lupa deh dari tim MBR kayaknya Yang dia lebih memakai Hilda untuk jadi tank Oke, bisa scouting position juga sih enaknya Kemarin posisinya performnya ini metanya tuh hampir kayak gini Oh gitu ya? Pemilihan picknya Pemilihan hero-nya Oke Tapi kita lihat disini akan ke Lohi yang dipick Iya, dari seorang Ana yang bakal dipick Junglernya kalau kayak gini butuh yang bisa ngasih burst sih Yang bisa ngasih damage sih Bruno... Dan Lunoksnya diambil oleh Riz Bruno menarik Bruno menarik Kalau nggak Bruno ya Sunset Iya dan dia juga bisa langsung ngebuka map gitu aja kan Dari keberadaan semua member dari MBR Tapi kita lihat disini akan ke langsung dipick begitu saja Cloud Enaknya ini bisa di drag ke arah light game Scouting light gamenya udah ready banget Dari artinya mungkin mereka bakal ngarepin dari Raffaella, Lunoks, dan juga Chang'e Untuk sedikit rotasi Apalagi nanti ketika level 4 dari seorang Barats Dari langas Welcome Nah itu Itu bisa menyebabkan Banyak sekali hero-hero yang dari sisi MBR Agak sedikit akan kewalahan sebenarnya Tapi kita lihat disini untuk hero yang terakhir nih Dari sisi MBR Dari sisi MBR Lolita Iya Shieldnya Lolita Oh iya bener-bener juga Lunoks masih bisa ke ini ya Ke tanggulangi sama si Lolita nya ya Iya Ya tanknya udah lama hilang kan nih kembali pulang ya Dan bakal ngasih power yang cukup menarik juga Apalagi dengan moment on blast dari seorang Lolita Yang masih bisa dikombokan juga mungkin dengan seorang Luyi nantinya Jadi Masih banyak hal yang bisa terjadi dalam Land of Dawn Dari sisi MBR dan juga Seven Heaven Tapi kalau kita ngomongin masalah draft To be honest Alice dan juga Uranus Bakal kewalahan dengan keadilan Lunoks di Land of Dawn Karena aku kemarin udah melihat dari Rhys sendiri Rhys itu dengan menggunakan Lunoks sangat-sangat annoying Dan dia bener-bener kayak pinter banget buat ngambil celahnya loh Betul, betul banget gitu kan Itu yang jadi salah satu ketakutanku sendiri dengan adanya seorang Lunoks dipegang Sama teman-teman dari Seven Heaven Tapi kita nggak tahu nih ya Kita bakalan lihat nanti pergerakannya seperti apa ya Welcome Iya langsung saja ya kalau gitu ya Berangkat ke Land of Dawn Langsung yuk gas Jangan kasih kendor Dan ini dia Mas Po Hai hai bye bye ini ya Dan juga Rhys yang berada di midline Dan kita lihat disini dari tim MBR sendiri Eh tim MBR ada Tal Ada siapa lagi tuh Ada Anak Dan ada juga Oh enggak enggak Oh enggak enggak Sorry sorry Sky Sky Ichel sama Nafil nya di nisai Iya Dan Sky nya lebih milih Balik lagi Untuk ngambil ke arah orange Dia juga ngambil ke arah purple nya Iya Karena dia mungkin bakalan tahu ya Kalau purple nya akan dirusuh nih Sama dua biang rusuh ya kan Oke tapi kita lihat disini Sepertinya Mas Po Bener-bener nih ya Dia mau ngerusuh banget Karena tadi langsung udah nih Langsung dipakuin begitu aja Sama si Lolita nya sendiri ya Menggunakan charge nya dia Iya betul sekali Dan kayak hebatnya juga kali ini Oke Udah saatnya saya masuk ke dalam jungle Udah level 2 Udah boleh mundur mandir kanan kiri Biarkan tengahnya kali ini dikasih ke arah seorang Lunok Supaya punya level 4 juga Dan dari seorang Raffaella Supaya bisa untuk keep up nantinya untuk open vision Karena Raffaella nanti juga sebanyak banget Dia harus open vision Dia harus mundur mandir ya kan Dan juga dia juga harus sebenarnya kayak Masi nafas buat seorang barat untuk pulang Betul sekali Tapi kita lihat sini dari nafilnya sendiri Juga dia lebih memilih untuk nge-cut lane nya sendiri ya Supaya lebih gampang mungkin ya Untuk proses ngebersihin turret nya sendiri Dan kita dari sini sudah mulai dipancing-pancing begitu saja Untuk dipihak Lord nya nih Langsung 4 orang sekaligus tanpa disadari Oleh tim Seven Heaven sendiri Betul Karena dari sisinya Seven Heaven Mereka lebih disat untuk Ya udah ngambil gold shield Tarehat aja dibandingkan ngambil karat turtle ya Padahal itu agak sedikit terugian Karat turtle itu nilainya sekitar 500an Dan itu Iya dan itu lumayan Tapi kita lihat di sini Akankah langsung didapatkan begitu saja Satu tower nya Sebenarnya kalau mereka mau commit Dengan next wave nya masih bisa Cuman agak terlalu lama Tapi kita lihat di sini juga sepertinya Aul nih ya Sudah mulai terhimpit begitu saja Dan langsung First Blood diamankan oleh tim MBR Wow Ananya on time sekali datangnya ibu Betul Dalam adanya dispersion dari seorang Luyi Memang sakit banget sih itu Iya Udah sakit ketarik lagi kan ke arah belakang Kelar sih itu ibu Ibu aduh Diversion nya rotation nya Kayaknya di sini juga Dari lane bawahnya mereka juga Sepertinya langsung dilanjutin gitu aja ya Dan kita lihat di sini IC langsung terpake up begitu saja kah Ih Karena ada backup yang luar biasa sekali dari Hai Hai Bye Bye ya di atas tadi ya Betul Dan juga Aluka tadi langsung gunain Meteor Shower juga di situ Ups tapi tau Diker dengan adanya Nume 16 dan cuman kena satu cara Aul Tapi Nafil 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 ini nih Nafil Nafil Offside Hai Itu masih ada turet loh Ya ampet turetnya tidak dihiraukan begitu saja Betul ditabrakin ya kayak gitu sama seorang Nafil Mengingat mungkin dia pengen dapetin kill kali seharus seorang Barat Ya karena tadi kan agak sedikit sekarat ya Betul tapi teman-temannya nggak mau untuk melakukan hal itu Jadi diisat untuk mundur Jadi agak sedikit miskomunikasi sepertinya dari teman-teman MBR sendiri Well tapi nggak masalah untuk dua kali ini menit keempat Dan kalau kita lihat secara cool Sebenarnya satu dan yang lainnya masih dalam cukup balance Masih cukup sama satu dengan yang lain Beda tipis lah ya Hmmmm Dan di sini kita lihat juga Icel sudah mulai di push begitu saja Digeng untuk tiga orang sekaligus dan langsung di pick Oh begitu saja Iya berselona pasti cepat banget sih dengan adanya Dragon Chaos Terus sama juga di situ ada Meteor Shower yang kebuka Ya agak sih kesusah untuk survive lah Tapi di sisi bawah kayaknya Tal dan juga Nafil Kali ini langsung berfokus untuk dapetin permainan objektif ke arah tarat Iya tapi di sini juga Nafil juga agak sedikit kayak nakut-nakutin Owl ya Biar supaya dia nggak mengganggu pergerakan dari tadi si Tal dan juga Nafil sendiri Buat nyulik si towernya itu Iya dan kita ada sedikit pause kali ini untuk mengingat game kali ini Dengan ada hero-hero yang mereka miliki Sebenarnya Baratski aku tadi itu berharap ketika dia sudah memiliki level 4 Harusnya dia bermain dengan sangat agresif Tapi awal ini belum ditujukin nih Iya karena kan dari tadi seperti yang kita lihat sendiri Baratsnya justru malah lebih digeng banget sama tim MBR-nya Betul, sebenarnya kalau misalnya dia sampai ada backup gitu kan Mungkin kehadiran dari seorang Lunox atau bahkan seorang Chang'e Kalau lane dari seorang Barats dia bisa coba untuk pick off pick off mungkin dari seorang Uranus Karena sebenarnya Uranus gampang kok Nggak usah jauh-jauh Barats plus Lunox aja cukup untuk nge-kill seorang Uranus Karena Lunoxnya disini Baratsnya nanti ngelock dengan adanya Dutonus Welcome Lalu di follow up dengan adanya seorang Lunox disini dengan menggunakan kill sesolvenya Betul, tapi dari sisi Seven Heaven sendiri tadi justru lebih memilih untuk nge-gang si Alice-nya ya Betul Tapi malah awalnya yang tadi benar-benar dia jarang di backup oleh timnya sendiri Kayak gitu Jadi membuat Neville yang menggunakan Uranus itu dia agak sedikit leluasa Betul sekali Dan kalau kita ngomongin, memang kalau kita ngomongin sedikit ke arah light game Emang Alice jauh lebih menakutkan Tapi kalau kita lihat kan Alice sudah di-shutdown dua kali gitu loh Udah waktunya sih untuk berputar rotasi ke arah bawah Jangan sampai nantinya mereka nggak bisa ngebunuh Uranus sama sekali Iya, karena kan Uranus kalau misalnya udah jadi Aduh, kayak kapan hari tuh loh Siapa lawan siapa gitu Ya Uranusnya ada di base-nya musuh didiemin gitu aja Karena nggak bisa di-kill Dan susah banget untuk di-shutdown ya Dan kita langsung masuk ke in-game-nya saja nih Karena ini sudah melanjutkan lagi ya untuk di in-game-nya sendiri Betul Dan Kai barusan saja berhasil dapetin satu poin kill terhadap Hei Hei Bye Bye Hei Hei Bay juga disini butuh waktu banget Untuk dia bisa dapetin Karimman Hunter Swat dan juga Golden Stuff Dan kalau kita lihat dari item dia agar dikutu lama ya Betul Dan dia juga kan harus mengumpulkan stack yang dia miliki juga nih Tapi kita lihat disini Turtle yang kedua ya Sudah diamankan dengan sangat-sangat leluasa oleh tim MBR sendiri Dan kita lihat disini Aw lagi-lagi terhibit dan ter-zoning begitu saja Oleh tim MBR sendiri Tapi kita lihat disini Mas Po Tapi nggak kena Nggak akan kena Masih bisa mundur ya disitu ya Iya masih bisa mundur Dia lebih memilih untuk menggunakan flickernya ya untuk Mas Po-nya Tapi kita boleh lihat item yang dimiliki sama temen-temen dari sisinya MBF Dan juga dari sisinya Seven Heaven Dan kita lihat kali ini dari seorang Oh ya problematika utama disini adalah seorang Cloud masih memiliki 3200 gold saja Oh iya Dan itu jadi salah satu halangan Karena dia harus menyelesaikan Demon Hunter Swat secepat mungkin Betul Dan juga malah lebih-lebih banyak goldnya Chang'e ya Ketimbang Cloudnya sendiri gitu Betul Jadi untuk segi Cloud dan juga Granger lebih kayak Granger-nya sebenarnya Benar benar banget Benar banget ya kan Karena juga dari seorang Granger kan udah dapetin 2 poin Kalau sedangkan HHB baru dapetin 1 dan 1 kali tertek off kan Oh iya benar juga Dan kita lihat disini satu persatu langsung Ada backup yang sangat cantik sekali dari tim Seven Heaven Dan Aluka sudah mengeluarkan meteor shower-nya sendiri Tapi kita lihat disini Dan langsung bisa dibalikan begitu saja oleh tim MBR Tapi kalau begitu saja satu orang nih Masked Powder pick-off Tapi kita lihat disini Aluka dan juga Riz akankah bisa menyelamatkan dirinya Karena disini kita lihat juga ada tim MBR yang langsung nih Tiga orang sekaligus ada di midline Dan mereka lebih memilih objektif untuk keturet-nya sendiri Betul Mereka langsung dapetin permainan objektifnya Turet dapet Point kill dapet Dan bahkan turut di sisi atas juga dapet disini Dari sisinya MBR dan juga Seven Heaven Kali ini mereka Dari Seven Heaven mereka Cloud-er udah punya Demon Hunter Sword Mungkin bakal nge-finish dulu dari raptor masyad Dan langsung coba untuk finish shoes-nya Tapi later on dia butuh untuk dapetin golden stuff Kalau udah dapetin hal itu Itu yang bakal menakutkan untuk MBR Karena nantinya Ketika dia melakukan battle mirror image Ditambahkan dengan satu blazing duet Dari seorang Cloud-er Untuk backline dari seorang MBR itu Bakal cepat banget untuk habis Maka dari itu dari seorang Granger Harus cepat banget untuk bikin carawin of nature Yang bukan item yang biasa dipakai Sama seorang Granger sendiri Ini cuma counter item aja Betul Jangan sampai nih ya Grangernya langsung udah di zona nyaman ya Jadi akhirnya nanti dia kecelek sendiri Keperangkap Keperangkap sendiri Tapi rasanya unik-unik ya Mohon maaf pu Saya kelamaan di Surabaya Iya Arak Surabaya Iya Arak Surabaya Ini apa ya Oh langsung tepahus lagi begitu saja Mungkin karena sinyal ya Iya mungkin kayaknya ada sedikit kendala Iya sedikit kendala Waduh lama di Surabaya ternyata ya Iya saya lama di Surabaya Jadi are-are Surabaya Rawon mana yang enak Rawon mana yang enak Iya bener-bener Saya ngidap rawon Mohon maaf nih Kayaknya butuh makan rawon nih Iya dia biar supaya gak terpaus-paus gitu aja ya Permainannya Ya kan kita tadi bener-bener lagi seru banget Gitu kan Banget Tapi memang Berat lagi kondisi ini kalau kita bawa ke Kalau misalnya MBM bisa tabrak terus dari sekarang ya Iya Untuk tabrakin ke Aralet Ini keuntungan buat mereka Tapi kalau udah bawa ke Aralet Game It's a big question sih buat aku Itu malah justru bakalan bisa ke comeback ya Iya Karena lunox di late game bagus Cloud di late game bagus Caranya juga Barat juga strong gitu kan Iya dan kita akan langsung-langsung ke in gamenya lagi nih Iya dimana hehehe babay Ternyata ini adalah kali kedua hehehe babay Berhasil di take off Di pick off sama temen-temen dari FBR sendiri Iya Dan sebenernya Kalau di situasi kayak gini tuh Untuk si Riz dan juga Mas Ponya tuh Mereka diharuskan untuk lebih Nge-protect si Hai Hai Babay gak sih Karena kan dari tim MBR sendiri Kita udah keliatan banget Kalau mereka lebih ngincar banget si Cloudnya sendiri Dan kita lihat disini juga nih MBR Ya santai banget nih Ngambil turtle ketiganya Ya kan tanpa gangguan apapun dari Dari tim Seven Heaven sendiri Iya gak ada gangguan sih Ini udah gak ada gangguan sama sekali Dan orange glove juga harusnya bisa dicolong sama temen-temen dari MBR kali ini Ya kan harus bisa diambil sama temen-temen dari Seven Heaven Dan emang agak sedikit susah sih Kalau kita ngomongin namanya nge-backup seorang Cloud Cloud itu lincah banget soalnya Betul Cloud itu ya kan yang seperti tadi kamu bilang Cloud itu lincah ya kan Dan dia itu juga pergerakannya juga kita gak bisa ngebaca Betul banget Makanya dia agak sedikit susah untuk di-backup gitu Cuman kita gak tau memang tadi tadi kalau kita lihat emang dari sisinya Hei-Hei Baba juga Agak sedikit nakal mau mencoba curi jungle musuh Iya jadi rada-rada nekat sebenarnya ya Yang dimana harusnya mungkin dia lebih Harusnya ya mungkin dia lebih memilih untuk farming dulu terlebih dahulu ya kan Biar supaya dia meninggalkan mengejar ketika ketertinggalannya dia sendiri Betul Tapi kita lihat disini Hei-Hei Baba sudah diincer oleh langsung sama Elise yang dimiliki oleh Echel Iya dan kita lihat juga di sisi atas dari temen-temen yang MBR ya udah bermain objektif langsung dapetin ke arah Taret Dan juga dari flutter dipaksakan untuk pulang Iya tapi kita lihat disini putihnya gak bisa pulang nih ya Langsung didapatkan double kill begitu saja oleh Sky Jadi bener-bener pinternya MBR ini adalah semua kill semua point kill itu diserahinnya ke si Sky Oke Sky udah dapetin 4 point kill disini ya Iya dia udah dapetin 4 point kill Iya dan 4 point killnya disini udah bisa untuk menyimpan pundi-pundi gold yang jauh lebih banyak ya Untuk temen-temen dari isinya MBR Delphi MBR Delphi sendiri gitu Dan kita lihat disini Hei-Hei Baba masih berusaha untuk farming ya Walaupun dia bener-bener di zoning banget nih sama Sita Karena memang kalau kita lihat udah gak ada Taret lagi kan disini Sama-sama-sama Emerald di luar dari inhibitornya Iya Iya dan disini dia Iya Dan kita lihat juga dari sisi MBR gak ngasih Ups Bye 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 Des banget anaknya Oh my god dan disini Hai hai bye bye lagi lagi Terpik kok begitu saja Iya dan lihat Lolita nya langsung menghadap Iya dia langsung ngeprotect ya kan nge-shield Shield nya langsung dikeluarin begitu aja Guardian Bulwark nya itu bener-bener on time banget Betul Dan itu menghadap damage nya dimiliki sama meteor shower Makanya kalau kita bisa bilang Iya Ya sebenernya kalau ngomong jujur jujuran ya emang Dari seorang Lolita itu counter natural untuk seorang Cang'e Tapi memang di belakang ini gak pernah ke pick aja Cuma kemarin sempet dipik sama seorang Vivian dari Belletron Jadinya hari ini nongol lagi Iya karena itu sangat efektif juga sebenernya Kalau misalnya musuhnya menggunakan Cang'e atau ngelunok Betul Dan ini lottery yang pertama ya Sudah langsung diamankan dengan sangat mudah oleh tim MBR sendiri Betul Tim MBR kali ini harus mulai tabrakin terus Supaya temen-temen dari Seven Heaven gak bisa farming dengan cukup muda Setelah dari Hai hai bye bye harus hati-hati banget Iya Happy birthday kah oh enggak? Sudah ketahuan sih gara-gara Minionnya gerang kesamping Iya bener-bener Itu udah yang kayak oh udah ada orang di ambush Makanya dia agak sedikit ngejauh ya nge-hitnya ya Oke Objektif sekali Banget Tapi Lord juga bergerak ke arah bawah kali ini Walaupun Lord nya belum Lord enhance Tapi tetap aja bakal ngasih momen untuk temen-temen dari sisinya MBR Untuk temen-temen bagus tersendiri dan mencoba untuk menanggapin keuntungan Mungkin mereka akan mendapatkan dua inhibitor Kalau memang mereka punya setup yang bagus Atau bahkan mencoba untuk mendapatkan semua inhibitor Yang dimiliki sama temen-temen dari Seven Heaven Betul Tapi kita lihat di sini juga untuk MBR sendiri ya Lord nya langsung bener-bener dijagain banget oleh Thal dan juga Echel gitu Tapi kita lihat di sini juga Tadi sebenernya dari tim Seven Heaven sendiri ya Dia mengeluarkan meteor shower nya tuh agak begitu kecepatan sebenernya Tapi kita lihat di sini Satu persatu langsung dipikah begitu saja nih Wah Akankah kali ini tim Seven Heaven masih bisa mempertahankan turret nya sendiri Tapi kita lihat di sini juga Satu persatu Oh enggak Aku kira tuh bakalan didiemin aja Lord nya kayak biasanya gitu kan Tapi kita lihat di sini Tim MBR lebih objektif Mereka lebih memilih untuk menculik satu persatu Tim dari Seven Heaven sendiri Betul Dan akhirnya mereka dengan setup yang cukup bagus Sekali ini berhasil dapetin semua inhibitor yang dimiliki sama temen-temen dari Seven Heaven Walaupun mereka dari sisi Seven Heaven sebenernya sempat untuk mencoba untuk menahan Pergerakan push yang dilakukan sama temen-temen dari MBR Tapi memang meteor shower yang dihasilkan sama seorang Aluka Entah kenapa tidak sesakit itu gitu loh Padahal dia udah menggunakan mystery shop Yang berarti dia bakal punya Discount 10% untuk beli item-item Berarti harusnya item dia cukup bagus kali ini Tapi memang Di sisi lain juga mereka harus punya hero yang bisa tahan badan Kalau kita tanya ya sebenernya abisnya cuma barat sih Ya cuma barat Tapi cuma dari tadi kan barat kurang backup gitu ya Dari temen-temen Seven Heaven sendiri Dan kita lihat di sini Ada dari tim MBR langsung mempush begitu saja Dan kita lihat di sini Owl Akankah Owl terpikap begitu saja Karena di sini Owl bener-bener terhimpit di tengah-tengah tim MBR Iya Dan terus sisa tinggal sisa tiga orang saja di musuhnya Seven Heaven untuk membackup 5 hero sekali Gusti Apa yang bakal terjadi dengan base yang dimiliki Seperti Sim Seven Heaven Iya dan di sini Sim Seven Heaven bener-bener lebih memilih objektif Untuk meng-hit towernya Langsung begitu saja Dan ya victory diamankan Untuk kedua kalinya Oleh tim MBR